Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Youtuber-youtuber yang isinya sampah Yang tidak ada pesan akhla Tapi banyak follower, banyak penonton Kita tidak tahu apa yang dicari sebenarnya Enggak bagi-bagi giveaway Tidak, karena itu pembodohan Memang saya ngelakuin ini buat kalian Bosky Buat bantu kalian Saya juga tidak mau bilang bantu Tapi intinya itu, meringankan beban kalian Youtuber yang isinya baik Lalu kemudian hasilnya membantu orang putar Kemudian tidak ada unsur tipu Tidak ada unsur menganiaya orang lain Di dalamnya ada unsur ta'awun Tolong menolong Masa ke dalam usuhan kita disuruh Wa ta'awun wa'alal birri wa taqwa Tolong menolong doang kebaikan dan ketakwaan Wa ta'awun wa'alal ismi wa'l-ru'an Jangan tolong menolong Jangan tolong menolong dalam permusuhan dan dosa Eh, rajin sholat itu tidak menjamin orang masuk surga Dan rajin sholat itu tidak menjamin orang itu baik Bodoh Selama ini orang menyependekan sholat Sehingga ketika kita mati menghadap Allah Satu-satunya amal yang akan kita bawa Pertama kali ditanya Inna awalama yu'asabubihin abduyumal qiyamat Yang pertama kali dihizab Ditanya, disoal Dari seorang hamba pada hari qiyamat adalah Sholatul Sholat Ketika ditanya, dibuka buku catatan Apa yang kau lakukan? Sholat tepat waktu Nama Baim Wong tengah menjadi perbincangan publik Pasalnya, masalah terakhir yang menghebohkan adalah sindiran Nikita Mirzani di media sosial Meski tak menyebut nama secara belak-belakan Tak sedikit netizen yang menduga Kalau semua tulisan Nikita Mirzani itu Ditujukan untuk Baim Wong Akan tetapi Hal yang sangat mengejutkan dari Baim Wong adalah Dia tidak pernah dendam kepada siapapun Sekalipun kepada orang yang menyerangnya Baim Wong pun memilih untuk memaafkan orang-orang yang telah menghujatnya Dibandingkan harus membalas dengan pembuktian dan amarah Karena menurutnya selalu ada dua kubu yang suka dan tidak suka kepada dirinya Saya selalu balik lagi ke agama ya Aduh kasihan, takutnya kalau memang itu tidak benar Takutnya dosanya ke dia Udah kita ampunin aja Itu rasanya jauh banget dibandingkan kita frontal Kalau misalkan itu tidak benar Dimaafin deh Kata suami Paula Verhoeven itu Gue ngomong gini bukan sok-sokan Karena itu yang paling tenang ketika kita menjadi manusia Akan ada selalu dua kubu Suka atau tidak Kita mau sampai kapan mikirin Kalau misalkan dua kubu itu berseteru Ya mudah-mudahan balik lagi Maafin deh Lanjutnya Ampun saya bilang Saya harus ngomong panjang lebar dari Tadi saya ngomong ini sampai sekarang ini Karena saya mau tidak memperkerus suasana Selesai disini aja kamu mau nonton Kalau misalkan itu berlanjut ya terserah Saya sih gak ada dendam saya lagi ya Intinya itu mengklarifikasi dengan cara kita lah Cuma sekali lagi ya Tidak ada dendam sekali Makanya kalau Paula itu saya lebih senang Kalau dia itu Tondam aja sayang Ada takutnya juga persepsi orang jadi beda-beda ya Bodoh Bodoh kalian Yang masih kasih lope-lope Kayak itu laki Bodoh Berarti kalian itu berhasil dibodoh-bodohi Conggulation Yang gak No wonder Kalau kalian bodoh beneran dalam hidup Selamat Cara menghilangkan hasad Yang pertama Doakan orang yang dapat nikmat itu Supaya dia istiqomah Bangun malam Ta'ajud Ya Allah Aku hasad kepada si pulan Karena jabatannya tinggi Karena hartanya banyak Tolong bagikan hartanya itu Supaya dia bisa berinfak dan sadakoh Coba nanti malam Memang di awal-awal waktu kita doa itu Doanya kusuk Tapi lidah kita rapat Ya Allah Sakit putih Panjangkan umum Coba nanti malam Siapa ibu yang paling asad Nengok dia Doakan dia Nanti malam coba Bayangkan wajah Sementara itu Sebagai istri Paula Verhoeven hanya bisa memberi dukuannya Kepada sang suami Karena yang terpenting Keluarga terdekatnya paling tahu Tentang mereka dibandingkan orang lain Karena yang paling pentingkan Orang terdekat tahu kita gimana Jadi kalau ada orang lain Mau menilai apa Kita gak bisa kontrol luar Yang penting Intinya kita gimana Pondasi kita gimana Bungkas Paula Verhoeven Kemudian Dilain kesempatan Nikita Mirzani disindir oleh Salah satu netizen Agar sholat Jangan selalu nyinyir kerjaannya Sontak Nikita Mirzani bilang Kalau rajin sholat itu Tidak menjamin orang itu baik Rajin sholat itu Tidak menjamin orang itu Masuk surga Ugap Nikita Mirzani Eh rajin sholat itu Tidak menjamin orang Masuk surga Dan rajin sholat itu Tidak menjamin orang itu Baik Bodoh Hal itu Langsung mendapatkan Tamparan keras Dari Ustadz Abdul Somad Selama ini Orang menyebelikan sholat Sehingga ketika kita mati Menghadap Allah Satu-satunya amal Yang akan kita bawa Pertama kali ditanya Yang pertama kali dihisap Ditanya Di soal dari seorang hamba Adalah sholat Tegas Was Selama ini orang Menyebelikan sholat Sehingga ketika kita mati Menghadap Allah Satu-satunya amal Yang akan kita bawa Pertama kali ditanya Inna awala Ma yu'asabu bihin Abduyumal qiyamah Yang pertama kali dihisap Ditanya Di soal Dari seorang hamba Pada hari kiamat Adalah sholat Ketika ditanya Dibuka buku catatan Apa yang kau lakukan Sholat Dia masuk neraka Kenapa? Karena dia rajin mencelah Tetanggan Rajin sholat Rajin puasa Rajin mencelah Buka hadis muslim Nomor hadis 5611 Riwayat sahabat Abu Huwana'irah Radiallahu ta'ala anhu Oleh nabi disebut Orang muflis Bangkrut Orang yang pertama kali Menderita di akhirat Ketika sudah masuk di kubur Yang pertama diperiksa Bukan puasa Bukan sedekah Bukan haji Bukan sakat Tapi apa yang pertama diperiksa Sholat Dalam hadis Dijelaskan dalam kitab Durratunasihin Ketika seluruh pengantar Sudah balik Maka datang malaikat Yang pertama dia akan tanya Marabuka siapa Tuhanmu Kalau rembek sholatnya Dia akan berkata Mundur Sholat berkata Kau mundur dah saat Sekarang saya yang jaga kau Waktu kau hidup dunia Kau rajin jaga saya Sekarang saya yang jaga kau Tanya Marabuka siapa Tuhanmu Sholat kita menjawab Allahu Akbar Bunkar geling kepala Ditanya lagi Man Nabiuka siapa Nabiumu Sholat kita menjawab Ashadu Allah Ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah Akhirnya munkar nakir Naik malaikat melapor kepada Allah Tidak melanjutkan pertanyaan 3-4 Ya Allah ada hambamu suati Saya tanya Marabuka Allah Dia menjawab Allahu Akbar Allah berkata Berfirman Oh itu bukan dia yang jawab Tapi sholatnya Karena dia baik sholatnya Tidurkan dia untuk menunggu Hari kiamat Seperti nikmatnya Tidur pengantin baru Sungguh Sholat yang dilakukan Dengan benar itu Sesuai aturan Ini pasti Tanha Anil fahsyat Kata-kata jorok itu fahsyat Yang kotor Gosip itu fahsyat Tidak mungkin Ada orang sholat Kalau benar sholatnya Kata-katanya kotor itu gak mungkin Jadi kalau ada orang Misal Tidak pernah sholat Kata-katanya kotor Kosa-katanya tidak bagus Kebun binatang keluar semua Macam-macam Misal Dia gak sholat Gak usah dipikirin Capek kita mengeluarkan energi Pada yang tidak penting Itu sudah tinggalkan aja Gak usah dipikirin Tapi yang jadi masalah Kalau ada orang sholat Pelisannya tajam Itu masalah Ada yang salah dalam sholatnya Berikut ulasan kami Dalam video ini Silahkan teman-teman sibukkan sendiri Di kolom komentar di bawah Terima kasih Terima kasih semuanya Telah menonton video ini Jangan lupa subscribe Untuk mendapatkan video selanjutnya Dari channel ini Terima kasih